Bupati Lampung Timur, M. Dawam Raharjo menghadiri penyerahan bantuan dan santunan Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 di Kecamatan Jabung, Kamis, 22 April 2021. Hadir mendampingi Dawam, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Lampung Timur, Muhaymin, Camat Jabung, Henry Gunawan, Frokopincam Kecamatan Jabung, Toko Agama Adat serta Pemuda. Mengawali sambutannya M. Dawam Raharjo menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Jabung. Pertama-tama saya selaku pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyampaikan ribuan terima kasih atas kepercayaannya sehingga saya terpilih menjadi Bupati Lampung Timur, semoga dibawah kepemimpinan saya Lampung Timur akan menjadi jauh lebih baik terkhususnya Kecamatan Jabung. Tak bosan-bosan saya ingatkan kepada masyarakat Lampung Timur khususnya Jabung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 belum berakhir dan saya tekankan kepada pacamat, kepala desa, serta gugus tugas untuk tetap antisipasi jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Dawam Raharjo menambahkan bahwa pemerintah Lampung Timur akan memberikan perhatian kepada masyarakat berupa bantuan yang akan diberikan kepada anak yatim dan musola, semoga santunan serta bantuan ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Untuk diketahui bahwa Dawam Raharjo ditemani oleh Ketua TPPKK Lampung Timur, Yus Bariyah memberikan santunan anak yatim di Masjid Safinatun Naja Desa Mumbang Jaya, Desa Benteng Sari, serta menyerahkan bantuan untuk Masjid Darussalam serta Masjid Safinatun Naja, selanjutnya M. Dawam beserta rombongan menuju Desa Adirejo dan Desa Sambirejo untuk menyerahkan bantuan kepada musola Miftahus Salam Al-Amin dan musola Al-Hidayah masing-masing berupa uang tunai ambal sholat satu gulung, al-Quran dan terjemahannya Sebanyak dua buah. Dari Lampung Timur Provinsi Lampung, Mansyursyah, Tim Televisi Sergap Buser mengabarkan